Pemukiman padat dan rawan narkoba di Jalan Yong Panah Hijau digerebek personel satres narkoba Polares Pelabuhan Belawan. Tujuh pria ditangkap berikut barang bukti narkoba jenis sabu. Petugas kepolisian berupaya keras menyusuri gang sempit di Jalan Yong Panah Hijau untuk mengungkap keresahan masyarakat akan lokasi penyalahgunaan narkoba. Lokasi yang kerap dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkoba ini langsung digerebek petugas satres narkoba Polares Pelabuhan Belawan. Beberapa pelaku sempat berupaya kabur dan membuang barang bukti, namun petugas berhasil menyergap tujuh orang pengedar dan pengguna narkoba. Selain tujuh pelaku, sejumlah barang bukti paket sabu siap edar dan sisa pakai juga disita petugas. Kasat reserse narkoba Polares Pelabuhan Belawan AKP Harrison Manulang menyebut, tindakan ini dilakukan tidak lepas dari peran masyarakat yang menginformasikan aktivitas pelaku yang meresahkan masyarakat. Kawasan ini nantinya akan terus diawasi guna mencegah praktek penyalahgunaan narkoba. Kami mengamankan tujuh orang pelaku, yang mana diantara tujuh orang tersebut ada sebagai penjual ataupun bandar dan sebagai pengguna. Beberapa paket sabu dan uang ratusan ribu rupiah. Seluruh pelaku terancam hukuman penjara lebih dari lima tahun, karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perjirawan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara